Sejak bulan Januari hingga Oktober 2023, sekitar 8.283 pengendara melanggar lalu lintas. Kendaraan roda 2 yang melanggar sebanyak 6.128 dan kendaraan roda 4 sebanyak 2.155. Dari total seluruh pelanggar, 7.189 dikenakan sanksi tilang manual dan tilang elektronik atau ETLE sebanyak 1.094 pengendara. Untuk pengendara motor kebanyakan melanggar arus. Jadi untuk ETLE tetap kita beroletiskan untuk melakukan penindakan pengendara lalu lintas yang ada di Kota Makassar. Kalau untuk datanya sekarang? Datanya untuk perbulan Oktober itu sudah 1.094 tilang yang dilakukan melalui ETLE. Kalau untuk didominasi penyerang apa? Kalau didominasi masih roda 2, roda 4 juga masih. Kalau untuk tingkat pelanggarannya apa saja? Tingkat pelanggaran kalau untuk manual dan ETLE itu masih... Kena pelanggaran kalau untuk manual, kalau untuk ETLE masih masalah aseptibel, kemudian penggunaan handphone. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.